Terdapat enam rumah guru yang ada di Desa Alang-Alang, Kecamatan Sabak Timur. Lima rumah saat ini ditempati oleh masyarakat biasa. Hanya satu rumah yang benar-benar ditempati oleh guru. Lokasi perumahan guru ini berada di RT2 Dusun Makmur Jaya, Desa Alang-Alang. Masyarakat yang menempati rumah ini mengaku sengaja menempati bangunan ini agar tidak cepat rusak. Karena selama ini bangunan rumah guru dibiarkan kosong, masyarakat mengambil inisiatif menempati rumah yang struktur bangunannya terbuat dari kayu. Mungkin karena bangunannya tidak mungkin tinggal, jadi kami yang meninggal di sini. Oh bang masyarakat biasa? Iya masyarakat biasa. Berdasarkan pengakuan dari masyarakat, dulu komplek ini ramai dihuni oleh guru. Namun sejak re-groving SD menjadi MTS, rumah ini mulai ditinggal. Yang lebih mirisnya lagi, hanya ada satu guru negeri yang tersisa di Desa Alang-Alang. Sebagian besar memilih mengajukan pindah tugas dari Desa Alang-Alang. Masyarakat berharap dinas pendidikan peduli dengan mutu pendidikan di Desa Alang-Alang. Mereka meminta penambahan guru negeri. Agus Rasau Jambi TV